Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tia Rajava Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini Hari ini 12 Oktober 2024 Saya kembali menerima tamu Yang jauhnya melampaui jarak perjalanan jahari semalam Itu kalau lewat cara konvensional Beliau adalah dari Kalimantan Tengah Selamat datang Soekongerawuh Mas Rudy Mas Rudy berserta istri Mohon diperkenalkan Mas Mas masih bisa jawa kawan-kawan Ini istri kula Nik Ini kawan-kawan Ini kawan-kawan Yang Mas Rudy beli seperti ini Fentom Ini mini-tealer Ini nanti karetnya bisa diganti dengan cagar Pisau Rotary Nah ini mesinnya diesel 6 HP Seperti ini Ini untuk mencacah Nah kemudian dayang roda 3 Ini detailnya sudah saya upload Soal ini juga Ini lebih murah karena mesinnya berban bakar Bensin begitu ya 7,5 HP Ini lebih murah Semuanya dapat digunakan untuk mencacah tanah Terutama yang sudah gembur Jadi ini adalah untuk cacah Untuk olah-olahan tahap kedua lah Ideanya begitu Bukan tahap pertama langsung Dipaksakan untuk mencacah tanah yang keras Gitu ya kawan-kawan Untuk alamatnya di sana dimana Di Katingan, Teran Buntut, Bali Kabupaten Katingan, Hilir Kecamatannya Kasongan Kasongan, Kelurang Desanya apa tadi? Desanya Lupa ya? Lupa Nah, beliau ini Membelikan mesin Untuk Pak D Pak D adalah Apa ya? Paman, omnya Eh bukan Paman yang lebih besar Nah gitu lah Pokoknya Pak D ya Nah Itu Tapi Di sana juga bertani kan? Insya Allah enggak bertani Tanam apa ini? Insya Allah mungkin Lombok kali jagung Lombok Dan jagung Cabai dan jagung Kalau Pak D Enggak nih Sama ya? Enggak Jadi sifatnya kerjasama ini Kerjasama ini Oh enggak Belajar nih Kita bisa belajar Mengelola lahan seberapa luas Mas di sana itu? Insya Allah Enggak salah 5 hektare ya? Enggak Bahasa Indonesia enggak apa-apa? Oh ya Enggak 5 hektare kemudian Itu rencana Ditanami semuanya Begitu Jagung dan Lombok Insya Allah pelan-pelan Nah Sebagai ilustrasi Teman-teman Beliau ini Bermukim di Kalimantan Sejak tahun berapa? Sebetulnya Bukan bermukim Terusnya pulang-pergi Pulang-pergi Sampit Itu beliau di sana Kemudian di sini Di Jawa ini Beliau Leluhurnya berada di Saradan Iya Bapak asli Madiun Saradan Ibu? Madiun Saradan Oh sama Dari Saradan Kabupaten Madiun Kalau Nyonya ini Leluhurnya dari mana ini? Sering galek Bapak Ibu Wologiri Kediri Oh tapi Sejak kecil Lahir di sana? Enggak Habis lahir Habis lahir Dibawa ke Kalimantan Sampai sekarang Ke Marathi Nah kalau Mas Rudi ini Masih lancar Bahasa Jawanya Nah kalau beliau Ibu Nike Nah itu masih Apa ya? Sudah agak Hilang Bahasa Jawanya Apalagi yang halus-halus Kawan-kawan ya Yang maklum Karena bergaul Dengan banyak Komunitas Di sana Nah ini Kalau dibilang musim Kalimantan itu Konon Berada di bawah Garis Katulistiwa Atau Ekuator Sehingga Tetap ada hujan Sepanjang tahun Yang sebenarnya Bagaimana? Mungkin memang Enten hujan Nah waktu hujan Memang Di teran bawah itu Ada banjir Nanti kalau musim Yang tidak lama Paling dua minggu Sudah surut lagi Kan sebelahnya Sungai Katingan Katingan adalah Anak sungai Apa begitu Enggak Enggak tahu Enggak Kurang tahu Mungkin Anak sungai Kapuas Enggak tahu Enggak tahu Tendeng Ada kemarau Dibilang kemarau Ada hujannya Jadi tidak sampai Seperti di Jawa Yang enam bulan Tidak ada hujan Itu Masih ada Itu pengetahuan geografis Pengetahuan klimatologi Cuaca Yang Yang perlu kita ketahui Bahwa Indonesia ini Beragam Jadi tidak hanya Enam bulan kering Enam bulan hujan Enggak Bervariasi Karena mengingat Wilayah kita Yang tergolong luas Mas Mas selama ini Untuk olah lahan Bagaimana Di sana itu Olah lahan Ya Ada mesin Mas betulnya Cuma kebanyakan Kita masih pakai manual Manual itu Artinya pakai Tenaga orang Canggul Canggul Padahal Lahannya luas-luas Kalau pakai Canggul Teknologi Seribu tahun silam Nah ini Bisa lama nanti Apa olah lahannya Tapi ada kan Mesin Bantuan dari pemerintah Ada Ada Bantuan dari pemerintah Ada Gantian lah Kodampat itu Yang kodampat Bersin besar Gantian Ya mungkin ada sajalah Kendalanya Karena Mengingatlah Hanya yang Mas Maka tiap-tiap Betani Memang Ini memang Ida Canggul Modern Sendiri Berbagai Kelas Nah saya Sedihkan Ada Beragam Harga Kendala lain Kalau disana itu Bertani apa Kalau harga jual Saya dengar Relatif Sangat tinggi Dibanding di Jawa Ada jual Hasil booming Insya Allah Mas Kemungkinan Tapi kalau untuk Saya sendiri kan Masih belum Kenapa Intinya belum Mendalami di pertanian disana Ini baru mau belajar Bersama Pak D Bersama Pak D Kalau Pak D Memang sudah domisili disana Sebelumnya Apa Usaha apa Pak Lebih banyak di bidang apa Kerja Sawit Kerja sawit Oke Oke Nah ini mau Mandiri Insya Allah Semoga sukses Amin Ya saya merasakan Bahwa bertani Dapat menjadi Pekerjaan yang Dapat diandalkan Kemudian Juga bermartabat Sebab kita Tidak ada lagi Hemba dan paduka Kita sepenuhnya Menjadi paduka Bagi diri sendiri Tidak ada lagi Hemba dan paduka Ya Semoga Pertaniannya Di Rantau ini Sukses mas Amin Ini kuncinya Banyak sekali kan Ya nanti Pak D yang lebih senior Itu pasti membimbing Secara lebih Disiplin Dan pengetahuannya Banyak Ini nanti Rencananya Langsung Dikapalkan Dikirim Melalui CNT Cargo Tadi sudah Saya cek Ongkos kirimnya Kalau dari Beritar Tempat saya Ke Katingan Bilir Itu 700 ribuan Nanti kalau ada Lebihnya Saya kembalikan Harga dasarnya Ya sama saja Ke Semua Daerah Mas mungkin ada Tau siah Bimbingan Nasihatnya Wajangannya Untuk Kocok-kocok Tani Pemula Seperti Waktunya 10 menitan Lebih Jadi Beliau Segera Harus Ada keperluan Lain Terima kasih Rawahnya Dibitar Dan Semoga Barangnya Selamat Sampai Tujuan Amin Juga Orangnya Kalinya Sukses Usahanya Apapun Sukses Amin Dan Ibu Juga Saya Ucapkan Matur Selan Bun Saya Kira Itu Teman Teman Ada Kurang Lebihnya Saya Ucapkan Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum